Hati-hati di bulan September merupakan peringatan yang beberapa kali kita sebutkan sejak berapa bulan yang lalu. Sekarang masih sepertiga September, kata-kata tadi banyak yang jadi kenyataan. Sebenarnya, mengapa kita mengatakan hati-hati di bulan September? Oke, kita jelaskan sedikit beberapa kebijakan yang memang bakal bermasalah di kemudian hari yang diputuskan ketika awal COVID. Strategi yang diambil, herd immunity. Walaupun kalau ditanya Indonesia pakai herd immunity, selalu jawabannya tidak. Dan pasti disangkal, herd immunity adalah strategi memapar secara cepat ke 60% populasi. Dimana setiap individu for their own menciptakan antibody-nya sendiri, lalu memprotek mereka yang lemah sehingga virusnya hilang. Beberapa negara Eropa melakukannya, namun vitamin D, vitamin C, dan beberapa obat disediakan oleh pemerintah. Bukan obat anti-COVID atau vaksin, namun obat peningkatan sistem kekebalan tubuh. Kita herd immunity, tapi yang distimulus bukan instrumen kesehatan, tetapi yang distimulus ekonomi. Kok bisa mikir begitu ya? Apa-apa ekonomi aja di Indonesia itu. Dari nomor awal, 6 pilar bernegara lainnya, yaitu nomor 5, 6, 7, dan seterusnya. Pokoknya nomor 1, 2, 3, ekonomi. Nomor 4, politik. Baru kelima, kesehatan, dan seterusnya. Anggaran tes swap dibanding populasi masih di bawah 2% alias dari 100 ribu orang yang dites paling top 2 ribu. Bayangkan di Cina, dalam menangani COVID, tes dilakukan terhadap lebih dari 34% sebuah populasi sebuah wilayah, sehingga ketepatan data lebih masif. Amerika, 27% tes COVID berbanding populasi. Bisa dibayangkan, kalau tes ini lebih cepat dan masal, sampai 1 juta tes dilakukan di Indonesia dalam 1 bulan ke depan, angka orang yang terpaparnya akan mengagetkan. Sebenarnya, kita saat ini sudah living with COVID dalam tanda petik, dalam radius yang sangat berbahaya. Karena pendiaman dan pelepasan perang melawan COVID yang diganti dengan himbawan, ya nggak bisa lapar. Lapar kami ini. Bagaimana cara tidak lapar? Kalau 1 bulan untuk daerah merah PSBB dikasih modal hidup per kapitanya, mungkin kita bisa kompak bersama. Daerah kuning 2 minggu PSBB dihidupi dengan BLT, mungkin selesai juga masalah COVID-nya. Jadi, ledakan mencapai 200 ribu orang terpapar COVID. Bulan September ini, saya kabarkan sudah lama. Namun semua tahu, ini bukan data yang ditakuti. Yang ditakuti adalah data yang 95%-an itu yang belum dites. Sehingga kalau kita dagang nih, atau kita perhitungan pakai data statistik, ketidakpastian data jadi menakutkan. COVID kill life, but uncertain government response kill everything. Itulah yang mengindikasikan mengapa kita mengatakan hati-hati di bulan September. Nah, jadi aja sekarang kita mengatakan, tuh kan, kandani raper coyok. Sekarang Jakarta PSBB. Dengan biasa, dua belah pihak mencari panggung mengartikannya langkah politik. Usah anggil lagi, anggil kalau udah ngomong kayak gitu. Kapan sih kalian bisa duduk bersama, mencopot perbedaan? Kalian adalah pejabat yang hanya terpisah oleh Tugu Monas, Merdeka Utara Istana, Merdeka Selatan Balai Kota Jakarta. Segitu bencinya ya kalian satu sama lainnya. Sehingga tidak ada komunikasi, saling tuding, saling salahkan, saling punya agenda berbeda, tidak koordinasi. Kalian bagi saya pribadi, bukan negarawan kalau kayak gitu. Ini pribadi saya loh ya, atas nama rakyat, tekan ego kalian. Buka hati wahai pejabat, saya jatuhkan dua dengkul saya ke bumi dan memohon kalian berdua, wahai pemimpin daerah dan negara, duduk bersama, kasih lihat ke rakyat kalau kalian berpihak kepada rakyat. Bukan saling serang, apalagi followernya. Yang kiri kanan itu buzzernya, kiri kanan saling serang, kurang ajar tuh buzzer-buzzer. Jujur, kami muap kalau kalian hanya kirim buzzer, kirim meme yang menghina satu sama lain, saling bela, saling tuduh, lewat sosial media dan berita. Kalian bener-bener deh, mana kenegarawan kalian, mana? Selesai kok covid itu, selesai. Manusia itu pemimpin di bumi ini, gak mungkin manusia tidak menang. Tapi kalau pembela kalian buta, semua saring serang, membelah bangsa, membelah opini, dari mana bisa perang dan menang melawan covid? Yuk duduk, saya mau jadi penangah kalian, kalau kalian mau. Kami rakyat jelanta, kalian dibeginikan, kami gak makan pak, kami lapar. Bangsa lain melihat kalian dan melihat cara bernegara keplok-keplok kesenangan. Tinggal dicaplok aja tuh semuanya milik Indonesia tadi. Di tengah kisur-kisur begini, ya ada yang panen. Terutama negara lain yang sudah duduk manis, nyedotin madu tanah air Indonesia. Bener deh, di belakang wanita yang bete, pasti ada laki yang bingung apa salahnya. Di tengah kekisuran begini, pasti banyak pejabat yang bingung apa salahnya. Begitulah laki, gak ngerti wanita. Begitulah pejabat, gak ngerti rakyat. Wanita dan rakyat itu sama pak, minta diperhatikan. Kalian damai aja dulu deh, satu suara. Itu sudah menunjukkan kalian perhatian. Gitu aja kok maerot sih. Oh sorry, gitu aja kok repot sih.